Saya mungkin menerjemahkan apa yang dikonsepsikan oleh Prof. Dr. Amin Abdullah. Bagaimana membuatkan menghindari monodisiplin, lalu kemudian mengembangkan pendekatan integratif dan interkoneksi dengan muat melalui studi yang saya lakukan atau perdampingan yang saya lakukan di posong dalam rangka menyadarkan mereka-mereka yang pernah terpapar teroris. Saya berjudul dengan core principle of mentorship. Bagaimana mungkin menawarkan ide saya, kalau mau mementor, mau membimbing atau mau melakukan pendampingan, ada mereka-mereka yang sudah terpapar. Ini yang saya ujukan pada hari ini dan memang sedikit agak berat karena saya berbicara dengan orang yang sangat saya karbumi, orang yang sangat saya banggakan. Tetapi sekaligus juga saya memanifestasikan, mewujudkan kehilangan beliau yang sudah tercerahkan. Kemarin juga saya ingin menulis apa yang dijaga sebagai beliau, menerjemahkan tentang bagaimana moderasi Islam berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kalifan lokal. Itu insya Allah akan kami terjemahkan juga. Nah salah satu bentuk terjemah, core principle of mentorship, ada 16 orang yang sedang kami bimbing di Jakarta, 12 mantan teroris dan ISIS. Ini yang teori atau praktik yang kami lakukan kemarin. Sebenarnya istilah mentoring ini, program ini, saya baca dalam beberapa buku. Itu dimulai dari perang, dari perang di Yunani ketika itu oleh seorang raja Odysseus namanya. Atau dalam bahasa latin itu disebutnya Ulysses. Jadi ketika dia ingin perang Troya itu, dia teringat bahwa saya meninggalkan seorang aneh ini yang masih muda, dia bakal menjadi raja. Sementara peperangan yang saya lakukan itu membutuhkan waktu 10 tahun namanya. Ini gimana? Siapa yang akan melanjutkan tradisi kerajaan saya nanti? Dan kepada siapa anak saya yang akan dititik? Muncullah istilah mentoring. Ya istilah mentoring ini sih sebenarnya dia menitik kepada salah seorang teman dekatnya. Ya anaknya itu bernama Telemachus. Dia menitik kepada seorang temannya sehingga sebenarnya istilah mentoring itu wise and trust. Itu kata kunci. Orang yang bijaksana dan orang yang betul-betul kita percaya untuk menitik anak kita. Nah kalau kita ingin menerjemahkan apa yang disampaikan oleh prolamin. Pendidikan seperti itu. Seorang guru, seorang dosen itu, itu harus wise. Harus bijaksana. Karena orang-orang yang ada di luar kampus kita itu menitik anaknya kesini. Nah dalam proses penitipan itu untuk melakukan pembimbingan. Maka kata kunci itu dia harus wise dan trust. Who is the wise? Siapa orang-orang yang bijaksana itu? Kita bisa lihat ini. Untuk pada zaman modern itu yang classic. Mentoring yang pada masa sekarang itu sebuah proses dimana seorang individu yang punya pengalaman. Jadi kita bisa lihat kalau orang yang mengajar itu seperti Prof. Armin Abdullah itu gimana? Dia mementori yang namanya anak-anak dan akan melahirkan orang-orang yang pasti akan menjadikan bangsa ini. Yang memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luar biasa. Ya tetapi kalau misalnya orang yang tidak berpengalaman yang mengajarkan kepada kita tentang kebangsaan, keindonesiaan dan keagamaan. Kita bisa lihat bangsa itu pasti akan hancur. Jadi proses mentoring pertama itu bagaimana seorang individu itu punya skill. Dia punya pengalaman langsung berhubungan dengan pengetahuan yang diajarkan kepada kita. Lalu ada experience individual. Ada pengalaman individu. Artinya kalau mau mengajarkan filsafat, orang itu minimal punya skill di bidang filsafat. Dia aja kakakanlah pahamlah dengan persoalan itu. Yang kedua benefit. Jadi ternyata di dalam proses pendampingan kepada seseorang itu ada keuntungan yang kita dapati secara langsung. Ya jadi kita bisa mengolah ya pengalaman kita itu kita bisa sharing pengalaman kita dengan orang-orang lain. Dan banyak sekali membuatnya dari proses mentoring. Dan yang ketiga itu kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk share pengalaman di mana mungkin kekurangan-kekurangan dan mungkin hal-hal apa yang kita perlukan. Apakah memang pendekatan saya sudah cukup di situ atau berkali butuh pendekatan yang lain. Dan mentoring itu kan ada 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 problem-problem yang kita dapati di sana kita belajar. Di sana kita belajar untuk merubah atau memperbaiki berbagai pendekatan-pendekatan yang ada. Kemudian how do I become a mentor? Ini pengalaman langsung dengan kita. Bagaimana saya menjadi bisa menjadi seorang mentor itu? Sebenarnya yang pertama itu spontanitas. Kebetulan saya orang yang dari Boso yang mengalami rasa duka yang dialami oleh orang Boso. Ada keterpanggilan. Ada keterpanggilan dengan pengalaman yang bisa dapati. Yang cukup lama misalnya dalam pendidikan baik BS1, BS2, maupun BS3. Apalagi BS3 saya diberikan begitu kaya dengan keragaman pengetahuan. Inilah yang keterpanggilan yang pertama. Kemudian yang kedua ya over the mentoring. Saya mengikuti hibah nasional. Saya mengikuti hibah nasional itu untuk mendapatkan program pendampingan bagi kelompok-kelompok teroris. Alhamdulillah saya dapat dan melakukan pembinaan para teroris yang ada di Boso, di Palu, di Betobok, maupun di Ampana. Dua lapas yang saya lakukan dengan 12 orang para teroris. Kurang lebih sekitar 9 bulan saya melakukan pendampingan atau pembinaan dengan mereka. Panjang ceritanya saya kira kalau itu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir dan sampai sekarang ini, saya juga bersama-sama dengan Prasasti Perdamaian. Nurhuda, itu di Jakarta, sedang mementori 12 orang mantan ISIS yang ada di Jakarta. Dan itu sementara terjalan sampai sekarang dengan Prasasti Perdamaian. Lalu ketika saya berpikir menjadi seorang mentor ekstremis, saya bertanya, what can I do ini? Apa kira-kira yang bisa saya berikan dengan mereka? Dengan orang-orang yang mantan teorisi ini, yang saya mentoring. Kira-kira siapapun sebenarnya yang ingin melakukan mentoring dengan mereka-mereka yang mungkin ada kejadungan sudah terpapar. Atau ada kesan bahwa mereka mau mengarah ke sana, baik fundamentalisme atau ekstremisme. Pertanyaan yang dia harus jawab sendiri di dalam dirinya, itu adalah what experience and learning bring to mentoring relationship. Jadi, kira-kira pengalaman apa yang saya bisa beri? Pengalaman apa yang saya bisa beri ketika saya mementori mereka? Lalu kemudian, apa harapan-harapan saya? Apa harapan saya ketika saya melakukan pendampingan-pendampingan dengan mereka-mereka mantan teoris? Dan kemudian yang ketiga, adakah kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ketika mementori mereka? Tiga ini, ketika siapapun sebenarnya yang ingin melakukan pendampingan atau pembinaan kepada mereka mantan teroris. Ya, inilah yang saya pakai. Jadi, ada skill. Ada empat skill untuk mementor. Saya kira ini bisa dijadikan dasar itu. Yang sebenarnya yang pertama itu listening actively. Ini yang banyak, tidak banyak orang gagal ketika melakukan pendampingan. Lebih banyak dia yang mau didengar daripada mendengar. Bagi orang-orang yang memulai proses mentoring, yang pertama dilakukan dia itu aktif mendengar. Bukan dia yang didengar. Maunya cerama terus dengan orang. Ya, kita dengan mereka-mereka yang kita mendengar. Kita banyak mendengar keluhan mereka. Kisah-kisah mereka, mungkin penderitaan-penderitaan mereka kita mendengar. Dan kalau bisa kita menjaga komunikasi itu menampakkanlah. Jadi, ketika mereka berbicara itu mata dengan mata ketemu dengan mereka. Kan marah ini ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi, salah satu pendekatan dalam ilmu komunikasi ketika kita berbicara dengan seseorang bertatap muka kita dengan dia. Itu betul-betul kita menyimak, menikapi. Sesekali kita mengulang yang mereka sampaikan itu, biar mereka tahu bahwa apa yang mereka bicarakan tadi, kita maaf. Jadi, kita lebih banyak mendengar dengan mereka. Lalu kemudian, yang kedua itu membangun trust. Building trust. Ya. Saya alhamdulillah mengalami saya ada teori yang sudah saya kembangkan sekarang ini. dengan proses mentoring ini, mungkin sebentar akan diperlihatkan di sini. Membangun trust. Kalau trust kita tidak ada, sehebat apapun pandangan-pandangan kita, pikiran-pikiran kita, itu juga akan sulit. Jadi, kepercayaan itu sangat-sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mengalami yang namanya musibah atau persoalan-persoalan hidup. Trust bagi seorang mentor ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga itu, encourage. Mendorong mereka. Dan kalau bisa ada sesuatu yang inspiring yang mereka lakukan, lalu kemudian menentukan tujuan. Itu yang keempat. Kira-kira mau kemana? Nah, ada lima orang yang sedang saya lakukan di Ipalu. Ini semua proses ini. Ini pendekatan. Salah satu pendekatan melakukan proses pendampingnya. Ya, ini mentoring proses depose teroris. Ini teori yang saya kembangkan. Bagaimana kalau kita mau melakukan, ini menggunakan, diantaranya pendekatan teknologi ini Prof. Amin. Jadi ada PSTM. Ini teori yang saya pakai. Itu bagaimana kita melebur diri dengan mereka. Merasakan itu perasaan mereka. Berempati yang tadi Prof. Amin sampaikan tadi di dalam penyertian. Penyertian. Kita berempati dengan mereka. Setelah kita berempati dengan mereka. Lalu kemudian tahapannya. Sebelum masuk trust. Jadi sebelum trust itu, kita melebur diri. Karena tidak mungkin kita paham seseorang itu. Kalau kita tidak sering dengan orang itu. Jadi hanya dengan kebiayaan kita sering dengan mereka. Melebur diri dengan mereka. Lalu kemudian itu akan terkuat itu. Berbagai sekat-sekat identitas dan sebagainya akan terkuat. Itu di proses PSTM itu. Lalu kemudian inter-perter lain. Bagaimana memandai hidup mereka. Membangun trust di situ pertama. Lalu helping tadi. Tadi disebut juga oleh Prof. Amin Abdullah tadi. Bagaimana kebiasaan. Helping ini yang saya pakai. The Seven Habits of Effective People. Itu dari apa namanya. Saya lupa ada satu buku ini yang saya gunakan. Kemudian Circle Life. Circle Life itu lingkaran hidup ini. Bahwa orang itu setiap hidup. Itu pertama dia pasti depeng. Ini untuk memisah. Memisah apa. Memisah ideologi radikalisme di dalam. Di dalam pemikiran para mantan teroris itu. Yang pertama. Depeng. Seperti orang lagi hidup. Anak seorang bayi dengan orang tuanya. Atau seorang anak dengan orang tuanya. Awalnya dia pasti bergantung kepada orang tuanya. Tapi kan tidak selamanya orang bergantung kepada orang tuanya. Ada masa dimana dia menjadi independen. Dia bisa mandiri. Dia bisa ini. Nah. Banyak orang itu. Mungkin dia secara-secara. Secara fisik dia sudah. Sudah berpisah dengan orang tuanya. Tetapi pandangan-pandangan pikiran-pikiran yang masih. Bersama. Orang tersebut. Karena itu. Setelah mereka itu dependen. Mereka kemudian menjadi independen. Mereka mandiri. Mereka bebas. Lalu kemudian kebebasan mereka dan kemendirian itu tidak cukup. Ada yang disebut dengan ketiga interdependen. Saling ketergantungan. Jadi sehebat apapun orang. Sekuat apapun dia. Dia butuh orang lain. Ini pola yang saya pakai bukan deradikalisasi. Deradikalisasi. Tapi konsep yang kita terapkan ini disengagement from violence experience. Jadi proses pelepasan yang belakangan nanti yang namanya deradikalisasi. Jadi. Kenapa kami menyatakan disengagement. Prokes pelepasan tidak diradikalisasi. Karena itu. Nobody born of a terrorist. Tidak ada seorang pun yang ingin terlahir itu dalam keadaan teroris. Tidak ada. Ya karena itu. Ini pemahaman itu terhadap mentoring ini disini. Tidak ada seorang pun yang akan terlahir. Karena tidak ada seorang pun yang terlahir menjadi teroris. Maka berarti. Kalau ada orang teroris itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Bisa diarahkan dia ke hal-hal yang lain. Ya. Dan yang kita berubah itu bukan kognisinya. Tetapi behavior. Perlakunya yang kita berubah. Di dalam mentor ini banyak sekali yang kita lakukan itu bukan pada perubahan kognitif. Tetapi perubahan yang disebut dengan perilaku. Kognitif change. Kognisinya yang langsung diubah. Cabut akar-akar kekerasan yang ada dalam kebalannya. Dan itu membutuhkan energi yang cukup lama. Dan efektivitasnya itu membutuhkan kerja keras. Nah kami tidak. Senduh dulu hadinya. Karena itu. Ini konsep yang kita pakai. Sosial disini. Ini pendekatan yang kami lakukan ini. Yang pertama itu senduh hadinya. Seperti seorang gadis. Kalau kita menyukai seorang gadis misalnya. Tapi pikirannya misalnya radikal. Enggak usah terjepat dengan pikiran radikalnya. Buat gadis itu itu jatuh cinta dulu dengan kita. Memanggap pikiran radikalnya. Suatu ketika nanti akan hilang. Ya. Seperti itu kira-kira. Hati dulu yang disesu. Ya. Nah setelah hati. Kita sudah dapat trust. Kita sudah dapat kepercayaan dan sebagainya. Kemudian. Jadi ada proses. Tiga proses ini. Ada harm. Kemudian ada head. Tanah. Kalau tadi hatinya. Proses yang kedua kita lakukan. Setelah ada trust dengan kita. Dia sudah jatuh cinta juga dengan kita. Maka kita berikan dia keterampilan, keterampilan. Skill-skill kita berikan kepada orang tersebut. Dan ini belum berbicara tentang jihad. Disini belum ada berbicara tentang apakah anda punya pikiran itu radikal atau tidak. Kita belum usah itu. Karena bermain di wilayah hati dulu. Kemudian memberikan shield dengan mereka. Yang terakhirlah head. Baru kita bermain. Yang terakhir itu kepala. Kalau orang sudah ada kepercayaan dengan kita. Lalu kemudian dia juga sudah punya keterampilan-keterampilan. Maka perlahan demi perlahan itu. Kepalanya kita mulai komunikasikan. Kita mulai diskusikan. Dan tujuan yang kita inginkan itu. Pasti akan tercapai itu bermain. Pada kepala. Jadi deideologisasi atau deradikalisasi. Di program yang kami tawarkan itu berada di terakhir. Iya. Jadi tidak sota-sota. Meskipun kita juga sudah punya trust, kepercayaan dengan mereka. Perlu ada orang yang satu alumni dengan mereka di Tanah Runtuh. Tapi dia tidak sempat di penjara. Jadi karena saya di Palu tidak mungkin saya. Saya selalu berkomunikasi dengan yang bersabutan. Dia pembuatan satu alumni di Tanah Runtuh. Bedanya dia tidak sempat di penjara. Tapi teman-teman yang disangkatannya di penjara semuanya. Nah kita bentuk ini sekarang mereka itu berubah identitas. Dari teroris menjadi kafila penjuang perdamaian. Jadi mereka yang dia berjuang perdamaian. Perang di Boso sekarang dia menjadi ketua. Kafila. Kafila penjuang perdamaian. Jadi berubah fungsinya perannya. Itulah proses disengajemen yang kita lakukan merupakan perang. Dan yang tadinya berbunuh orang, kita berubah jam. Jadi MGS tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Jadi kalau berbicara di Boso, tokoh yang paling di atas situasi ini. Mereka lah aluti pertama dan pemantik terjadinya kekerasan yang ada di Boso. Jadi saya tidak harus semua saya lakukan. Tokoh-tokohnya itu yang saya coba ajak. Saya coba bersama-sama dengan saya. Dan Alhamdulillah mereka sudah menjadi kafila penjuangan. Proses kepala sih sebenarnya bermainnya di sini. Jadi ada masalah corona, masalah apa namanya. Masalah di palesi, masalah apa. Mereka tanyakan semua dengan saya. Bahkan tadinya ini cuma berbincang dengan kafila penjuang perdamaian Boso. Bersama pelajar dan mahasiswa kabupaten Boso. Kita sudah lakukan ini. Mereka sendiri yang minta. Bagaimana kalau dibawa perdamaian Boso itu ditulis mantan teroris Boso. Ini. Mereka sendiri yang minta. Saya berempani dengan mereka tidak menyebut lagi itu luka lama itu. Tidak usah lagi sebut. Jadi berbincang dengan kafila penjuang perdamaian Boso tidak ada. Jadi masih pandai mereka berarti Boso. Apalagi ini. Itu ahli menembak ya. Dan yang ajak itu, itu kelompok salah tihani tadi yang disampaikan oleh Pro Amin. Mereka yang datang dari Jawa. Mereka yang datang. Itu dilatih khusus itu. Bagaimana mereka yang bawa. Mereka yang bawa. Jadi ini. Mereka yang ini. Kalau mantan Nabi Tia bagaimana dicantumkan. Jadi mereka juga manusia biasa. Butuh identitas. Mereka butuh identitas itu. Dan alhamdulillah pada akhirnya. Bisa kita. Mereka takgil dibosok ketika itu. Nah terpongkar juga ini. Ini apa namanya. Apakah ini valid atau poaks. Ini luar biasa. Kalau seorang mantan teroris. Sudah mulai bertanya yang seperti ini luar biasa. Dia tidak. Tidak ada yang namanya terus kelain dari itu. Dia tidak lagi. Dia bertanya apakah ini valid. Atau. Sita mulai cari lagi. Membongkar semua media. Apa semuanya. Bagaimana ini. Peristiwa ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dengan mereka. Dan ini bisa menjadi satu penelitian. Terutama yang dari BKI. Dari bimbingan konseri. Ini bisa dari kandatan. Bagaimana. Sebenarnya di konseri ini. Ini secara langsung dengan. Dengan mereka ini. Jadi kuncinya sebenarnya. Orang hidup beragama ini. Membangun komunikasi. Sehebat apapun ilmu kita. Kalau komunikasi. Makanya kemarin saya biasa bilang dengan pahamnya. Ada orang yang mungkin dia cerdas. Dia mungkin pindah. Mengkomunikasi dengan sesuatu. Tetapi dia gagal paham tentang agama. Karena komunikasinya menyakiti perasaan orang lain. Dia harus banyak belajar bersahabat begitu pahamnya. Ya. Jadi. Ini apa. Komunikasi yang terbang. Dan Alhamdulillah. Mereka sudah menjadi pindah. Kita lihat. Ini cukup banyak. Kita lihat. Ada yang menarik disini. Ya. Ini tampilan mereka di Boso ini. Ini dengan anak mahasiswa. Bahkan ada yang dibuktang. Dengan itu. Hadir pada saat itu. Yang dimutilasi. Masih ada hidup. Dan kemudian bertemu dengan anaknya disini. Pada saat dia presentasi di Boso. Ya. Ini masih di Boso. Ini yang dipalu. Ini yang dipalu. Ini yang dipalu. Ini mereka presentasi. Ya. Menjadi. Tapi lah. Kejuang perdamaian. Ya. Alhamdulillah. Pak Prof. Ya. Ini sudah termuat juga di Jurnal Skopus. Tulisan saya. Menyangkut tentang. Apa yang saya lakukan di Boso. Jadi. Apa namanya. Transformasi identitas. Dan teoris. Menjadi pejuang perdamaian. Ya. Alhamdulillah. Termasuk juga ini. Sedang. Insya Allah. Bulan Mei juga ini. Sudah terbit di Jurnal Skopus. Semi-ending Analisis. Of the Boso Teroris. By the Boso. Jadi. Saya mencoba membaca. Kode-kode kekerasan. Yang dilakukan oleh mantap. Teroris di Boso. Jadi. Kalau orang Boso. Orang teroris. Bila bermain bola. Itu artinya perang. Jadi. Ada kurang lebih. 14 kode-kode kekerasan. Yang saya perjumahkan. Itu dengan menggunakan. Analisis. Ini salah satu. Apa. Sehingga sekitar 5 menit. Bagaimana dia mengajak. Apa namanya. Teman-teman. Yang ada di Boso. Di Bawu. Itu. Untuk menjaga. Yang namanya perdamaian. Satu pernyataan dia yang menarik. Kita bisa saja punya semangat. Seperti orang Afganistan. Punya semangat Taliban. Atau punya semangat yang namanya Palesti. Tapi kita harus sadar bahwa. Kaki kita itu berada di Indonesia. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Ternyata. Theoretical Days of Mentoring. Ini ada berapa. Berapa. Ini tidak lagi monodisiplin ini Prof. Jadi saya menggunakan psikologi teroris. Don Morgan. Lalu philosophy of social. Itu fenomenology. Kemudian Islamic spirituality. Itu Ayul Kharni. Dan Ibrahim Olfidi. Yang saya gunakan. Termasuk juga. Coffee. Leadership Center. Cukup banyak. Dia bisa memang monodisiplin. Di dalam. Di dalam memberikan. Apa. Mentoring. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Buah. Buah. Buah.